Zaneta Putri Dodi Triyono, salah satu korban selamat dalam peristiwa perampokan dan pembunuhan di Pulau Mas, kini masih dirawat di rumah sakit. Iya, kawan-kawan Zaneta mengatakan Zaneta memiliki pribadi yang baik, ceria dan cerdas dibalik keterbatasan yang ia miliki. Pasca perampokan rumah mewah yang terjadi di Pulau Mas, Jakarta Timur, kondisi dari anak korban Zaneta serta empat korban lainnya yang selamat sudah mulai pulih. Pada siang hari teman Zaneta dari SMP Bakti Mulia 400, Jakarta datang menjenguk Zaneta. Sosok Zaneta merupakan anak yang baik, cerdas serta periang. Dibalik kekurangan yang ia miliki, teman-temannya mengaku bahwa Zaneta memiliki kepribadian yang baik. Baik banget. Apa misalnya kebaikan? Baiknya tuh apa ya? Lucu-lucu. Ya, lucu gitu. Apa sih? Ngehibur gitu loh, ceria gitu kalau di sekolah juga. Tadi hari ini udah sempat ketemu Anet belum? Belum. Belum. Kajian ini udah komunikasi belum sama Anet? Kenapa? Kajian ini udah komunikasi belum sama Anet? Udah. Udah. Lewat Instagram. Apa yang udah sampaikan sama Anet di Instagram? Ya, cuma ngobrol biasa sih. Apa harapannya dari dia-dia-dia ini? Teman-temannya? Ya, semoga aja Anet cepat sembuh gitu, cepat. Ya, cepat masuk sekolah. Teman-teman dari Zaneta pun berharap agar Zaneta lekas poli dan bisa kembali belajar ke sekolah dengan normal. Dari Jakarta, Prisila Siregar, Ade Stefan, MNC Media melaporkan. Dari Jakarta, MNC Media melaporkan. T captur. Terima kasih.